Nice Aduh ini kayaknya butuh tangga deh Kenapa setiap aku loncet jatuh mulu Oke guys kita bikin Eh oh my god Katanya dia kapur Ternyata dia balik lagi guys Halo temen-temen semuanya Balik lagi di channel Pyro Seus Di game Artsur Pytholipop Aberration Series Oke guys ini adalah hari kedua kita Di Aberration ya Di hari pertama kita berhasil Menemukan base yang deket Sama sungai guys Nah kita juga berhasil Taming dua dino lucu ini Bulblog guys Yang satunya tuh ternyata warna biru loh Keren banget ya Tapi sayangnya ini tuh cewek sama cewek Terus Raptornya itu juga cewek ya Bulblognya gak bisa di breeding guys Oke kita kasih nama dulu dino-dino kita Yang berhasil kita teming ini guys Kita kasih nama dari si Bulblognya dulu ya Ada yang ngasih nama Bulblognya itu Nazma dari Online Us ya Thank you Terus Bulblog yang kedua Kita kasih nama sekalian guys Ada yang ngasih nama Bulldick dari Arif Zaki Thank you Terakhir kita kasih nama Raptor kita Yang udah membantu Kita explore Ada yang ngasih nama Raptornya itu Kiko dari Firdan Maulana Thank you semuanya Yang udah ngasih nama Dino-dino kita ya guys ya Oke Kita pick Satu Satunya kita Simpen aja kali ya Hmm Takutnya mati guys Kita simpen Di dalam rumah aja guys Nah Kalau kita Ada kegagalan Beraksi kan Masih ada yang selamat Gitu ya guys ya Oh iya guys Tapi seperti biasa guys Jangan lupa di like videonya Dan subscribe Buat temen-temen yang belum subscribe ya Oh iya Jangan lupa juga Tinggalin komentar kalian Di kolom komentar guys Kalau malu yang buat komen Jangan lupa di like ya Oh iya guys Kemarin tuh Kita mau ambil metal Kita mau bikin Smitty Table Cuma Di sana itu Ada tanaman alien Nah katanya itu Bukan penyebab aku Keracunan guys Itu adalah tanaman Untuk Nge-regen Hed Speed Dino Katanya bisa nge-heal Dino kita guys Hmm Aku penasaran sih Katanya yang bikin Aku tenggelam itu Adalah Si Mushroom yang ada Di dekat situ guys Apa iya Ada mushroom kecil Warna merah Di dekat situ guys Aku juga gak tau sih Kita cek dulu kali ya Aku butuh metal Soalnya guys Tuh disitu ada metal Oh iya Aku melihat Ada jamur-jamur merah Apakah ini penyebabnya Jadi gimana Cara ngindarinya guys Apa itu bisa di kill Jamur merahnya Coba ya Coba ya guys ya Kita copot satu Coba ya Jamur merahnya ya Bisa gak ya Let's go Oh bisa guys Oh Loh Kok dia gak jemprot lagi Kayak kemarin Gak ngeracunin kita guys Apa emang harus Diambil satu-satu gini Gak boleh di injek ya Oh Coba kita injek satu ya Aku penasaran sih Loh Tanamannya bergerak Guys Lo gak apa-apa ini Di injek guys Oh yang ini guys Udah Udah aman Tidaknya Tidaknya aku udah Aduh mabok guys Tidaknya udah aku cabut guys Gak apa-apa deh Gak apa-apa deh Aduh 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 Oke aman Aman Oh yang bentuknya kerucut guys Kalau yang merah biasa gini Gak masalah nih Oh iya ini gak berbahaya guys Ternyata Hey ada Trilobite Oh lagi Mana dia Mana dia Ini harus kita cabut nih guys Bahaya soalnya Kita keracunan Kita mau bersihkan dulu ya Oh my god Oh my god Apakah aku akan mati Apakah dia bisa nge-regen Oh aku bisa di heal gak sih Tamat tanaman ini guys Katanya bisa nge-heal aku Oh my god The heck Kukira bisa di heal guys Untung kita udah punya kasur ya Kita harus ngebersihin area itu dulu guys Buat jamur-jamurnya itu hilang dulu ya Supaya kita bisa bikin sesuatu gitu kan Yang penting kita bersihin dulu guys Area situ tuh Biar gak ada yang nongol-nongol lagi jamurnya kan Kalau udah bersih kan enak ya guys ya Kita bisa farming metal disitu soalnya Banyak tanaman-tanaman aneh disini guys Eh minta barang-barangku Terima kasih Mana guys tadi Oh ini dia Masih ada Habis kita bersihkan sih guys Kita harus bertaruh nyawa dulu disini berkali-kali Apakah aku gak di heal sama tanaman ini Katanya tanaman ini bisa nge-heal aku guys Kenapa aku gak di heal Halo Bapak tanaman Kenapa aku gak di heal ya guys Lah kenapa yang pake armor malah Kurang ajar Yang pake armor malah mayatnya guys Oke Akhirnya kita bisa dengan bebas Ngambil metalnya guys Let's go Kita farming dulu metalnya ya Kita mau bikin smithy table Terus kita upgrade tools guys Kita juga bakalan bikin Trang arrow Dan Crossbow ya Supaya kita bisa timing-taming sesuatu yang ada disini guys Aku tuh pengen timing ravager guys Katanya tuh disini ada ravager ya Cuman aku belum nemu satu pun ravager disekitar sini guys Soalnya tuh ravager bisa jalan di kabel ya guys Aku penasaran sih gimana Caranya ravager bisa jalan di kabel guys By the way ini lama banget Pake pick yang batuk Oh Tanamannya menembakkan sesuatu Oh my god Tanamannya tadi menembakkan sesuatu guys Apa itu Apakah itu yang nge-reagen kita Tapi kita harus deket-deket kah Gak paham juga sih guys Oke Berasa cukup lah ya Gak perlu lagi deh Udah langsung aja yuk guys Kita bakar dulu metalnya Kita bakalan bikin smithy table guys Kayaknya base kita juga harus ditutup deh Gak boleh kebuka gitu guys Kalo diserang sama spino yang ada di ujung sana itu Bisa-bisa rontok semua base kita guys Jadi kita harus nutupin base kita dulu Biar Kita aman ya guys ya Nah disitu Respawn ada doedic dong Rasanya tadi gak ada doedic sekitar situ Oh my god Ini harus ditutupin dulu guys Base-nya guys Tidaknya ada atapnya gitu kan Oke kita bakar dulu metalnya ya Kita udah punya 4 Buat apa 4 Kita bagi 2 deh Biar cepet bakarnya guys Kita bikin smithy table dulu Terus kita tutup base-nya guys Smithy Semoga udah cukup Oh gak cukup Hide Oh my god Serius kita kurang hide Kita masukin dulu deh Hide-nya tinggal 11 ternyata guys Ini kenapa kita bawa tai sebanyak ini ya Oh iya guys Kita kan kemarin masak daging ya Lupa diambil Oke Akhirnya kita udah punya makanan Kita cari hide dulu deh Bentar ya Kita keliling dulu bersama raptor Kesayangan kita ya Walaupun dia gak kuat-kuat amat Tapi dia masih bisa nyari hide guys Disini kemarin ada kalajengking Kalau gak salah ya Tapi kalajengking gak ada hide-nya guys Dia cuman ada ininya doang Oh apa tuh Itu rapajer Wait 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 Melihat sesuatu guys Di sebelah sana Tunggu 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 Kita gak boleh deket-deket banget guys Oh rapajer beneran Level 24 Dia bercahaya guys Berarti kalau bercahaya tuh Ada temennya Nah kan bener ada temennya Temennya level 12 Oke Oke Akhirnya aku menemukan Ravager di sebelah sana guys ya Bisa lah kita teming Level 24 Kayaknya gampang deh Ngenocknya guys Tapi kita butuh Trang Arrow Dan juga Crossbow dulu ya By the way aku mau butuh Hide guys Kita jangan bunuh Ravagernya deh Bahaya soalnya Ravagernya kalau dibunuh Nanti gak spawn lagi dong Kita cari sesuatu Yang bisa dijadiin hide Apakah tidak ada Dino-dino sekitar sini Yang mau menyumbangkan hide Oh apakah itu dodo Oh iya ini dodo guys Nice Oh Tangkep gak tuh sama raptor Oh disana ada kura-kura juga tuh Lah Kok gak dapet hide Oh dapet ya Malah dapetnya kek-kek gitu sih Buat apa guys Kura-kura ini ada hidenya gak sih Ada lah harusnya Let's go Level berapa nih kura-kuranya Level 24 Aman lah ya Eh itu dino apa guys Oh ini bulldog lainnya Apakah ini cowok Lah ini female guys Kenapa semua bulldog itu female ya Tunggu guys Kenapa bulldog kita gak nyala lampunya Nah Ini dong dari tadi Soalnya gelap guys Tapi disini banyak banget sih Cahaya-cahaya Random gitu guys Dari serangga-serangga Dan juga Dari ininya juga keluar Oh 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 Gak 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 Loh Dia kabur Oh Kalau kita bawa cahaya bulldog Dia kabur Kalau ravager tuh kabur ya guys ya Aman-aman-aman guys Kira tadi bakalan gelut Sama Sama ravager Untung aja ada bulldog Bulldog save the day guys Nice Aduh ini kayaknya butuh tangga deh Kenapa setiap aku loncat Jatuh mulu Oke guys kita bikin Eh Oh my god Katanya dia kabur Ternyata dia balik lagi guys Oh my god Ini yang level 24 tadi Enggak kan Ini juga level 24 Oh my god Dibalik lagi dong Uh ada peltnya ya Oke Tunggu 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 Raptor kita ini Dalam bahaya nanti guys Kita tambahin darahnya dulu ya Biar raptor kita ini Lebih survive ya Bahaya kalau tiba-tiba Diserang kayak tadi Kirain Ravager itu kabur Kalau ada bulldognya guys Ternyata dia balik lagi The hell Oke let's go Mau bikin semiti table aja Gagal-gagal mulu Nah Akhirnya Smiti table kita jadi Saatnya kita bikin crossbow guys Butuh berapa metal nih 7 metal harusnya Oh wood Ini wood Kenapa kita gak punya wood sih Gak bisa kah pake wood Tunggal Kok bisa kok Kenapa tadi gak bisa tulisannya Terus kita butuh Metal pick Nah ini dia guys Metal pick Sama hatchet ya Oh Kekurangan metal ingot Lagi dibakar yaudah Nanti aja guys Metal pick Dan metal hatchet Terus kita juga punya crossbow Nice Akhirnya Kita upgrade guys Gak lagi pake ketapel ya Waktunya kita farming Hmm Kita butuh spoiler meat sih Berarti nih Kita jadikan spoiler meat aja ya Kita split aja guys Supaya kita punya spoiler meat ya Terus kita juga butuh Narko berry Hmm Harusnya Timing most chop sih Buat nyari berry guys Oh gila ya Gelap banget guys Tapi Suasananya di aberration nih Keren banget guys Beda banget Filgenya Sama di The Island Tumpah disini keren sih Gak perlu nyalain gamma guys Kita bisa lihat tuh Lihat tuh Dari jauh tuh Kita bisa lihat cahaya-cahaya Kayak gitu tuh Ada cahaya-cahaya Dari atas guys Dari permukaan Kita cari narko berry dulu ya Oh gempa bumi lagi guys Oh my god Apakah ini saatnya Aku dapat resource gratis lagi Kok gak bisa diambil guys Resource-nya Oh aku keberatan Ya ampun Oh Penuh guys I'm sorry I'm sorry My bad Ternyata inventory kita Penuh sama daging tadi Eh apakah ini Green gem Wow aku baru lihat Kiss Bentar-bentar-bentar Oh Ini beneran Green gem Wow Ada green gem Di deket Base kita guys Blue gem Dan segala macem Jatuh dari langit Oke guys Aku bakalan farming Sambil nungguin Meat-nya ini Spoiled ya Supaya kita bisa bikin Narkotik Terus kita bisa bikin Trang arrow buat Taming ravager guys Kayaknya explore Pakai ravager lebih asik ya Soalnya ravager itu Lompatnya lumayan tinggi guys Oke guys Base kita aku tutupin Kayak gini aja dulu ya Kayaknya kayak gini aman deh Kita tambahin jendela Supaya kita bisa lihat Keluar guys Tuh Siapa tau Ada dino-dino aneh Di luar sana ya Oh iya Mending bulldog-nya Kita keluarin ya guys ya Jadiin lampu Di rumah aja ya Kalau udah kayak gini Kan udah aman sih Harusnya ya Nah Kita bakalan naikin level Dulu si bulldog-nya ini guys Kayaknya Regen charge ini penting deh Gak tau juga ya Sama Oh ini jarak ya guys Charge emission range Ini jarak kayaknya ya Kalau charge regen ini Kecepatan Dia ngecas baterainya Oke Oh iya Aku tinggal nungguin ini aja guys Tinggal nungguin si Narkotiknya ini ke crafting ya Kita bisa bikin 80 tadi guys 90 kayaknya 90 narkotik Lu mahir lah ya Aku juga kayaknya bisa bikin Flak armor deh guys Soalnya metalnya udah lumayan banyak nih Nah kayaknya udah bisa nih Lumayan nih guys Upgrade Kita upgrade armor ya Gak pake armor dari kain lagi Oke guys Kayaknya aku pake Trang arrow-nya sedikit aja dulu ya Kita bikin Trang arrow-nya itu 30-an guys Kayaknya aku bakalan trap guys Kita pake trap Satu foundation ya Kalau untuk ravager Kayaknya cukup deh Yang jadi masalahnya itu Mereka dua ekor guys Hmm Oh Apa itu Ini guanodon Oh lumayan nih Hide guys Oh kita ditonjok 200 hide Lumayan Oke Trapnya kayaknya aku taruh Di sebelah sini aja guys Kita bakalan pasang trapnya Di sini ya Soalnya si ravagernya itu Ada di depan sana guys Semoga ravager ini Gak muat ya Pake satu door ya guys ya Soalnya ini Supaya kita bisa keluar nanti guys Kayaknya dia Cukup besar deh Harusnya dia gak muat lah ya Satu door kayak gini Nah ini untuk kita keluar Semoga mereka gak ikutan keluar guys Oke Raptornya aku tinggal disitu guys Oke let's go guys Mana ravagernya Tadi ada disekitar sini Jangan bilang ya level 24 Kita kill tadi tuh Ravagernya Yang dari sini Kok bisa sampe bawah sana Wait a minute Hah Loh What the heck Ravagernya gelut Meningsoy Oh my Gak jadi dapet ravager guys Ravagernya udah meninggoy duluan Lah tapi apa yang ngekill ravager ya Sedangkan yang gelut sama dia itu Kalah jengking Tapi kalah jengkingnya juga ikutan meningsoy Terus dia mati sama apa guys The hell Apakah dia dibunuh sama roll red Uh Apa itu guys Aku melihat sesuatu di atas sana Oh paracer Yah Gak jadi dapet ravager guys Ravagernya udah keburu Udah keburu meninggoy Gak tau deh yang ngekill siapa Kayaknya gelut sama roll red ya Kita belum bisa teming roll red juga Soalnya kita belum punya honey Dia butuh giant honey guys Untuk teming roll red Yah Kita cari ravager yang lain kali ya guys Yuk kita explore aja dulu ya Berarti yang ini kita copot dulu guys Bentar Aku mau buat S plus gun guys Buat nyopotin struktur-struktur kita Oke let's go guys Kita cari yang lain ya Ravagernya malah meninggoy yang ini Semoga ada yang lain ya Lah keberatan guys Laptor kita Kasian Ini kekek Ini buang aja lah ini Buat apa sih Bikin berat Oke mari kita cari Semoga ada lagi ravager ya guys ya Kemarin Kemarin lagi Barusan disini juga ada Tapi kita kill ya Level 24 Wuh Keren banget nih Areanya Oke Tapi gak begitu rame ya guys ya Dino nya Hmm Itu apa itu Iguanodon Wow aku penasaran Di atas sana ada apa Si guys Tuh kayak lintasan-lintasan Track tuh Yang dari besi ini Kita ada di Wuh Kita ngikutin track Dari besi ini kah Dia mengarah ke tempat Sesuatu guys Di bawah sini Juga ada jalan ya Oke Aku pengen timing ravager dulu sih Kita gak nemu apa-apa guys Masih sepi mapnya ya Apa karena kita baru Nyamperin map ini ya Baru respawn ya guys ya Jadi Spawnnya itu masih sepi Wuh Disini ada hutan Ini apakah ini redwoodnya Redwoodnya Aberration guys Apakah disana ada Tilako Leo Wow Yang disini hutan mushroom Look at this guys Hutan mushroom Sumpah ini keren sih Eh Untung gak Peleset Nyaris Ngepleset guys Oh disini Panas Oke Oh gempa bumi lagi guys Ah resource Resource lagi Berjatuhan Hmm Ada yang bilang Green zone Red zone Gimana sih bedainya guys Green zone Atau red zone Aku gak tau nih Aku ada di wilayah apa Green zone Atau red zone Wuh Listrosaurusnya aja Aberan guys Keren juga Bentuk ya Nah Ada Wuh Ada spaino Ada ravager guys Disana guys Oke Kita samperin ya Let's go guys Ini aman gak sih Raptor jatuh dari tempat Segini guys Aku gak mau ambil resiko Oke guys Disana ada Tadi aku liat ada Ravager guys Let's go Kita trap ya Kita bikin trapnya Disini aja guys ya Aman kan Ya keliatannya aman ya guys ya Selain ada gempa Oke Semoga Ravager yang ini Gak aneh-aneh ya Gak meninggoy lagi guys Oke lah Tinggal pasang rem Oke Let's go Kita tinggal disini aja Raptornya Kita jalan kaki aja guys Kita pasifin dulu ya Let's go Wuh Look at this guys Keren banget sih Areanya nih Nah disana tuh Ravagernya tuh Apakah lari kita Lebih kenceng dari Ravager Aku juga gak tau guys Kalau kita kena bleedingnya Kita kena slow loh Bahaya juga Jangan sampe kena bleeding ya guys ya Ah tuh tuh Aku mendengarnya Kita udah dikejar tuh Harusnya Aku mendengar suara Dia agresif sih Cuman kayaknya Dia belum ngejar kita guys Jangan sampe lupa posisi trap kita guys Bahaya juga Oh My god Oh dia ngejar ini Dia ngejar parasaur Harusnya ada dua sih tadi Uh disana banyak spino guys Ada dua ekor Ngekill parasaur deh guys Parasaurnya jadi lambat Harusnya dia ngejar kita sih Abis ini Nah kan Oke Let's go Oke 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 Nice Cuman satu yang ngejar kita Hop Nyemplung Eh 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 Biarkan aku keluar Eh aku mau keluar Nice Eh Oh gak bisa keluar dia guys Oke Sip Sip Let's go Level berapa ya ini 24 Kenapa semuanya level 24 guys Untung dia gak bisa keluar guys Lewat satu pintu ini Tapi gak apa-apa ya Level 24 guys Lumayan sih Kalau kita leveling juga Bakalan mantep nih guys Cukup gak ya Trang arrow kita Buat ngekenok si Ravager ini Harusnya cukup sih Cuman level 24 Masalahnya ini guys Untung yang ketarik Satu ya Gak tau temennya kemana tadi guys Oh Tumbang guys Oke Lumayan cepet Lumayan cepet Semoga Makan daging ini juga cepet ya Oke guys Kita harus berjaga-jaga Di sekitar sini ya By the way Disana banyak spino tadi loh guys Kita lihat dulu yuk Eh Tunggu dulu guys Aku melihat Kawanan Ravager Tiga ekor disana Uh Level 12 Ada pemimpinnya tadi guys Pemimpinnya biasanya levelnya paling tinggi tuh tuh Di balik batu tuh Kalau di kroyok tiga bisa mati raptor kita guys Lebih baik Jangan gegabah Nah tuh dia pemimpinnya tuh Waduh Gak keliatan lagi Uh Empat ekor Oh my god Not good sih Gak berani guys Untung kita berhasil narik satu ekor ya Uh Lihat tuh Ini berarti siang hari ya Aku mau melihat ke danau spino tadi guys Tuh disana tuh Ada spino guys Ada air terjun Uh Gila Keren banget sih Kalau bikin base disini Wow Lihat cahaya-cahaya yang jatuh dari atas langit itu guys Sumpah ini keren banget areanya Tapi Berbahaya Spino nya level berapa ya kira-kira Level 24 Hmm Oke deh Kita cek dulu guys Ravager kita siapa tau udah keteming Oh Ravager nya udah keteming Nice Let's go Kita buatin saddle nya dulu guys Ini pertama kali aku teming Ravager ya Sebelumnya aku belum pernah teming Ravager guys Walaupun aku pernah main di Fjordur Tapi aku belum pernah nyobain yang namanya Ravager ya Let's go Kalau gak salah arah pulang tuh ke arah sini ya Semoga kita gak kesasar guys Eh Kala arah Loh kok harusnya kesana sih Wait Wait Beneran kesini kan Nah kesini deh perasaanku Nah ini kan ada Redwood tadi tuh Kalau gak salah muter ke kanan guys Jangan deket-deket Redwood deh Virasatku buruk guys di Redwood ini Uh ada Ada bangunan aneh di tengah sana guys Kayak ada mesin Nani Kalian liat itu Ada mesin gede banget Itu tengahnya Bentar bentar Kita cek yuk Penasaran guys Kok jadi penasaran Oh Megalosaurus Wow Oke Tunggu 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 Jangan deket-deket situ deh Aku gak mau berurusan sama Megalosaurus dulu guys Aku cuma mau ngecek Ini apa Uh What the heck No 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 Jangan sampai kita kepleset Lihat guys Mesin itu berakhir di tengah-tengah sini Dan di bawah sana ada area Kayaknya berbahaya Oke Kita pulang dulu bikin sedel Raffajer Jangan deket-deket guys Ada Megalosaurus Oh iya Ini kan di bawah tanah Gak kena sinar matahari ya guys Apakah disini Megalosaurus itu Gak bakal ngantuk-ngantuk Hmm Sepertinya Megalosaurus disini Gak bakal ngantuk-ngantuk guys Karena disini kan Gak ada sinar matahari ya Kayak disini tuh Kayak malam melulu guys Jadi worth it dong Taming Megalosaurus Di bawah sini Mereka kan jadi OP ya Kalau malam hari By the way Ini bener kan jalan pulangnya guys Tunggu dulu Kayaknya sih bener guys Bukannya kita dari atas sana ya tadi ya Kita main terjun-terjun aja Gila sih kalau malam Ambiencenya disini guys Kayak ada Lampu-lampu dimana-mana gitu Lumayan berat sih Oh my god Kok kita malah ke pinggir-pinggir gini sih Oh no Kita salah jalan guys Dimana base kita Oh disana kayaknya guys Tuh 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 Yang ada tiang-tiang besi tuh Bukannya kita deket yang tiang besi itu ya Bentar guys Kita ikutin tiang-tiang besi itu ya Tiang-tiang besi itu Mengarah ke kiri Harusnya di atas sana Base kita guys Gimana caranya kita naik Ke atas sana lagi Oh my god Oh ini kah Kita ada di bawah kaki besi ini Kalau gak salah Base kita guys Kita ikutin aja Rel besi ini ya Pasti menuju ke tempat Base kita guys Nah itu dia Hampir aja kita tersesat What the heck Akhirnya kita balik ke base guys Welcome home Kita bawa anggota keluarga baru ya Yaitu si Ravager Kita kunci dulu pintunya Nah ini dia Ravager Uh bentuknya kayak heina gitu ya Oke Mari kita bikin sedelnya ya Semoga kita ada bahannya guys Nah sekarang udah bisa guys Let's go Akhirnya kita ngerasain Ravager Oh ya gimana sih cara Zip lane-ziip lane itu guys Apa ada yang ngeramnya ya Zip Uh ada guys Zip lane motor Sama zip lane ancor Mari kita bikin zip lane-nya sekalian ya guys ya Supaya kita bisa manjat ke atas guys Aku penasaran banget Sama kemampuan Ravager ini Nah ini dia bisa ya Dia butuh apa sih Fiber Punggal wood Metal Harusnya metalnya cukup lah ya Kita bikin 6 kali ya guys ya Oke bisa bikin 6 Nice Let's go Aku mau manjat ke atas besi sana guys Kita kasih sedelnya dulu si Ravager ya Nice Uh darahnya lebih tebel daripada si Raptor guys Ini sih Mantep ya Minta dagingnya deh Raptornya Istirahat dulu di rumah ya Nah sekarang kita bisa loncat-loncat Kalau pakai Ravager guys Mereka juga bisa bleeding Tuh Uh Loncatnya lumayan tinggi guys Gimana kalau kita bikin zip lane Naik ke atas besi itu ya Aku penasaran soalnya Ada apa sih di atas sana guys Gimana sih cara pakai zip lane-nya guys Bentar ya Katanya sih pakai crossbow guys Oke Pakai crossbow terus Dari base aja gak sih Terlalu jauh dari base kita guys Oh ini apa Office Oh lumayan nih guys Buat timing-taming nih Kok gak bleeding ya Serangan bleedingnya Ravager itu pakai apa guys Kok tadi office-nya gak bleeding Uh banyak banget Raumutonnya Let's go Oke Mari kita bikin zip lane Dari sini aja ya Yang agak Terbuka guys Gimana caranya Tema ke sana Apakah bisa Wow Let's go Bisa gak ya Gimana caranya guys Naik zip lane pakai ini Loncat Oh gak bisa guys Loh loh malah teriak Caranya gimana sih ini Oh Oh Harus diarahin dulu Ininya Crosshairnya guys Look at this guys Kita manjat zip lane What the hell Aduh Ancornya salah Gak ngepas Ya Kocak ini mah Eh Oh my god Sorry 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 Ravager Kita ulang lagi guys Kita tembak Oh Bisa 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 Oke Kita tembak gini kali ya Nah Tunggu tunggu Nah oke gitu guys Kayaknya yang ini pas deh Eh Turunnya keren banget guys Bentar 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 Mari kita lihat animasi turunnya guys Look at this guys Wih Malah jadi wahana Kocak Oke kita naik yang ini ya Ancor yang pertama gagal guys Karena arahnya gak ngepas ke atas ya Oke semoga ini nyampe Please Alah 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 Oh bisa Tukar-tukar posisi gini Nah ini gak nyampe juga dong Oh my god What happen guys Yah Gimana sih caranya biar ke atas sana Apakah kita harus nembak lagi Astaga Aku harus Mengeluarkan ancor satunya lagi dong Ya oke lah Oh yang ini harus agak jauh guys Gak bisa deket Oke ini yang terakhir ya Harusnya nyampe guys Mau eksplore ke atas aja Susah banget ya Oh iya Seberapa tinggi sih Si Ravajer ini bisa nargetin kabelnya guys Dari sini Bisa buat kabur juga dong Kalau gitu ya Oke harusnya yang ini nyampe guys Dari atas ini kelihatan bagus banget Mapnya guys Nah Terus Oh Oke Kita berhasil naik ke rel ini Mari kita eksplore guys Ada apa sih di atas rel ini Rel ini kalau gak salah Menuju ke tengah-tengah mesin itu guys ya Mari kita cek Oh Listrosaurus Knockbacknya gila banget sih ini Astaga Ravajer Ravajer Apakah ini disediakan untuk Ravajer juga guys Eh apa tadi tuh Natural zipline Oh 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 Ternyata tuh ada zipline natural kayak gini Aduh Mana kita kehausan lagi Minum berry aja dulu ya guys ya Eh Ravajernya lumayan naik level Damagenya kayaknya kurang banget deh Oh Berarti map ini memang disediakan untuk Ravajer guys Udah ada zipline natural kayak gitu tuh Terbuat dari kayak dahan-dahan Terbuat dari kayak akar pohon gitu guys Atau itu memang zipline tapi udah lama banget ya Jadi dipenuhi tumbuhan-tumbuhan gitu Kira-kira menuju kemana ini guys Relnya ini ya Ini gak tau rel ini apa ya Kayak lintasan gitu sih guys Hmm Menarik Semoga ini gak putus relnya Yang pertama tadi putus Oh putus The hell Uh gempa bumi lagi guys Liat tuh Ini mesin yang tadi nih Oke Apakah Si Rockwell itu tinggal di tengah-tengah mesin itu guys Hmm Kita udah bisa turun ke bawah lah ya Kayaknya guys Maka Ravajer nih Soalnya kita udah punya zipline Gimana kalau kita tembakin zipline Dari sini Sampai ke bawah sana guys Bisa gak ya Nyampe gak ya Kira-kira nyampe gak guys Gak nyampe guys Kejauhan gak ya Lah gimana caranya nge-cancel zipline nya Oh gitu ya Tinggal diganti aja senjata Coba di ujung sini deh Hmm Gak bisa juga kayaknya guys Kalau langsung ke bawah sana Kurang panjang ininya Kurang panjang kabelnya guys Gak bisa langsung ke bawah sana Mungkin kita harus turun dulu ya Ke bawah sana guys Baru bisa ke Tempat selanjutnya ya Oh bentar-bentar Setidaknya kita kasih jalan Dari sini untuk turun ke bawah ya Kenapa gak bisa guys Kalau kita tembak ke bawah dulu Bisa gak ya Misalnya kesana Dapet gak tuh Oh gak dapet Kejauhan Wah hilang dong zipline nya Satu Masa ini ketinggian sih Mau turun kesana guys Masa harus disitu dulu sih Loh Nah kesana Loh kok hilang What the hell Apa-apaan ini zipline nya guys Error guys Oke guys Mungkin next kita bakalan Explore-explore lagi ya Kita udah punya zipline Kita juga udah punya ravager guys Jadi kita bisa turun kesana kali ya Ketempat yang baru guys Aku gak tau Yang mana itu green zone Yang mana red zone Kalau ada yang tau Coba tulis di kolom komentar Gimana bedain zone-zone Yang ada di aberration guys Oke terima kasih Buat yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa di like videonya guys Dan subscribe Buat temen-temen yang belum subscribe Sampai ketemu lagi di next video Bye-bye